Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel gecot hardware dan di tangan saya sudah ada handphone Oppo A3s dengan keluhan LCD nya mati Oke langsung saja kita eksekusi untuk handphone Oppo A3s ini langkah awal kita lepaskan dulu untuk sim tray nya dan setelah itu kita bongkar untuk penutup belakangnya dan disini saya cuma menggunakan kuku saja tanpa menggunakan alat ya Oke kita bongkar pelan-pelan karena untuk bahannya terbuat dari plastik jadi kita harus hati-hati dan sampai untuk penutup belakangnya pecah ya Oke dan terlihat untuk handphone A3s ini masih segel dan belum pernah dibongkar sama sekali Oke langsung saja kita bongkar botnya satu per satu dan diproses pembongkaran baut saya percepat saja dan setelah bautnya terbongkar semua kita lepaskan untuk penutup mesinnya dan setelah itu kita bongkar untuk soket baterainya langkah selanjutnya kita lepaskan untuk baterainya kita tarik saja karena untuk fleksibel LCD ini melewati bawah baterai Oke ini agak susah ya untuk bongkarnya jadi saya congkel saja karena untuk lemnya atau perkatnya masih original yang pasti kita tetap harus hati-hati ya oke bisa terlihat untuk fleksibel LCD nya sudah sobek ya dan sampai putus kemungkinan untuk handphone dan ini habis jatuh jadi pembongkaran LCD yang sudah rusak tidak perlu kita seset tapi sudah terbongkar dengan sendirinya Oke dan langkah selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di tulangan agar pas posisi pemasangan LCD yang baru tidak mengganjal dan diproses pembersihan lem saya percepat saja karena ini memakan waktu yang cukup lama ya jadi saya percepat saja karena cuman melakukan pembersihan sisa lem yang masih menempel Oke dan disini sudah saya berikan untuk LCD A3s yang baru seperti biasa kita coba dulu sebelum dilakukan pengeleman agar terhindar dari nombok ya misal untuk LCD nya yang baru ini reject bisa kita returkan lagi ke toko spare partnya asal segel yang menempel di LCD masih utuh dan untuk LCD nya belum terkenalin sama sekali Oke kita pasangkan soket LCD nya dan kita pasangan baterai nya kita coba untuk LCD A3s yang baru ini Oke kita coba hidupkan oke handphone sudah hidup dan untuk tampilan gambarnya bagus ya untuk kualitas KW dan kita tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya oke handphone sudah sampai ke menu dan ternyata ada kode sandinya ya kita coba di panggilan darurat dulu sambil menunggu dikirim untuk sandi handphone A3s ini Oke kita coba di panggilan darurat dan kita coba angkanya oke untuk sandinya sudah dapat dan kita coba akan buka ya dan mencoba LCD A3s yang baru ini kita masuk ke panggilan kita cek di angka 123 dan semuanya dan setelah itu kita masuk ke pesan dan kita akan mencoba di kuartinya karena sering acak ya di kuartinya ini jadi kita harus lebih teliti dan hati-hati yang pastinya biar terhindar dari nombo oke untuk LCD A3s ini sudah tested ya LCD yang barunya kita matikan lagi dan kita lepaskan untuk soket baterainya kita lepaskan untuk soket LCD nya dan kita lepaskan untuk segel LCD yang masih menempel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita lepaskan segel di LCD kita langsung saja melakukan pengeleman di bagian tulangan dan setelah itu kita pasangkan untuk LCD yang baru dan kita rekatkan dengan menggunakan karet dan prosesnya kita tunggu kurang lebih sekitar satu jam agar lemnya biar benar-benar kering oke kita pasangkan lcd-nya dan kita presisikan dulu dan setelah itu kita rekatkan dengan menggunakan karet dan kita tunggu kurang lebih satu jam dan itulah tutorial dari saya untuk pergantian LCD Oppo A3s dengan LCD kualitas KW simak juga tutorial yang lain dari channel gecot hardware jangan lupa like comment dan subscribe nya agar jalan diri maju dan semangat lagi hari kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya jadi nota mantap selamat menikmati selamat menikmati